Intro Kehebohan kisah cinta antara Lesti Kejora dan Rizky Belar ternyata tak hanya booming di tanah air saja Melainkan kebaporan hubungan mereka juga ikut merambah negara tetangga Seperti Malaysia, Brunei Darussalam, Singapura dan juga beberapa negara lainnya Bahkan baru-baru ini masyarakat sempat digemparkan dengan kabar bahwa putri dari kerajaan Brunei Darussalam Tepatnya putri tercinta dari Raja Bulkiah memberikan kadu mewah ter spesial kepada Lesti Kejora dan Rizky Belar Sebagai tanda bahwa dirinya begitu mengidolakan mereka Tak hanya itu saja, Lesti Kejora juga menerima berbagai kadu istimewa dan ucapan spesial dari berbagai artis top tanah air Mulai dari selebritis maupun dari kelangan penyanyi terkemuka Para penggemar berat dari keduanya juga tak ketinggalan untuk memberikan berbagai hadiah Sebagai rasa cinta dan sayangnya kepada pasangan yang dikenal dengan nama Lestlar tersebut Setelah beberapa hari menjalani biduk rumah tangga Lesti Kejora dan Rizky Belar juga kembali menerima hadiah paling spesial dari penyanyi ternama Dari tanah jiran Malaysia Siapa lagi kalau bukan Siti Nurhaliza Dikabarkan, Nurhaliza memberikan hadiah tersebut sebagai kado pernikahan Lesti Kejora dan Rizky Belar Yang usai digelar pada Kamis minggu lalu Perlu diketahui, Lesti Kejora dan Siti Nurhaliza sudah kenal lama Bahkan Siti sudah menganggap Lesti Kejora seperti adiknya sendiri Keduanya juga kerap melakukan duit bareng dalam berbagai kesempatan manggung Baik di Indonesia maupun di Malaysia Namun, karena kesibukan dan jarak yang cukup jauh Membuat keduanya jarang bertemu Akan tetapi, mereka tak pernah lupa untuk saling menjaga selaturahmi lewat sosial mereka Menurut informasi yang beredar di berbagai media sosial Siti Nurhaliza memberikan sebuah perhiasan mewah kepada Lesti Kejora berupa kalung Banyak yang mengatakan perhiasan tersebut berharga puluhan juta rupiah Sontak hal ini membuat Leslar bersyukur Karena banyak orang yang menyayanginya mereka saat ini Begitulah informasinya jika ada kesalahan kami minta maaf